Bismillahirrahmanirrahim Ibu laki sakit gigi Kalau seandainya ibu kita ini amalkan ilmu yang kita ajarkan siang ini Ibu akan disembuhkan oleh Allah hanya dengan bacaan Al-Quran Ustaz, apa iya? Nah itu, kalau masih apa iya itu berarti belum yakin Kalau seandainya kita membalasnya begitu Ustaz, apa iya? Ini kan sakit gigi, kok bisa disembuh dengan Al-Quran? Nah Allah sendiri mengatakan bahwa syifa Al-Quran ini penyembuh Caranya gimana? Gampang banget Kalau sekarang cara sih gampang Tapi keyakinan itu yang perlu kita terus didik Terus didik keyakinan Kalau bagi saya bacakan saja Al-Quran ketelunjuk ini Bacakan saja Setelah membaca semburkan Baca semburkan, baca semburkan Lalu letakkan di tempat yang sakit Niatkan ya Rabb Jadikanlah ayat-ayatmu yang hamba bacakan tadi ketelunjuk tadi Ya ketelunjuk hamba ini Engkau berikan kesembuhan ke tempat yang sakit Yang sekarang lagi disentuh oleh telunjuk hamba Sembuhkanlah dengan mu'jizat ayat-ayatmu ya Allah Sembuhkanlah dengan syifa ayat-ayatmu ya Allah Sembuhkanlah ya Rabb Sembuhkanlah ya Rabb Ya Belum terasa berubah, baca lagi Ulangi kembali Pasti sembuh Kalau bapak ibu ada keyakinan Pasti akan Allah sembuhkan Tidak sulit Ini bukan perkara yang harus orang alim, ulama, ustad aja yang bisa amalkan Orang awam juga bisa ngerjakan kok Enggak sulit Berobat dengan Al-Quran Menyembuhkan dengan Al-Quran Maksud saya Tidak sulit Yang penting keimanan Itu yang pertama Terima kasih